Happy Sunday Church, God's Beloved Church. Oke, jadi saya hari ini akan melanjutkan sermon saya yang minggu lalu. Judulnya adalah The Extravagan Love of Father, Part 2. Jadi kalau saudara nanti sepanjang tahun inilah kita akan bombardir, kalau ibaratnya kita bicara bahasa bangunan, kita akan drilling fondasinya kita benar-benar mau bicara mengenai His Extravagan Love. Bukan Extravagan Love kita ke Tuhan, tapi His Extravagan Love kepada kita. Nah mungkin bahasa Indonesia susah menemukan kata yang tepat, tapi kasih yang berlimpah-limpah, boros-borosan buat saudara saya. Karena kita bisa mengasihi, karena kita terlebih dahulu dikasihi. Jadi sumbernya selalu dari dia, bukan dari kita. Nah jadi hari ini dan seterusnya kita akan bombardir terus. Dan ayat-ayat kunci kita adalah di Ephesus 3, 18-19. Nanti saudara buka sendiri. Jadi mengenai betapa lebar, betapa luas, betapa panjang, betapa dalamnya kasih Tuhan. Dan gak mungkin ada yang bisa bilang, oh gue udah achieve. Luasnya Tuhan kurang lebih berapa meter, panjangnya Tuhan berapa meter, dalemnya berapa meter. Gak akan bisa, karena it's so deep, 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 deep. Ya, so kita sepanjang tahun ini kita akan drilling. Karena apa? Karena ada ayat firuan Tuhan yang katakan, perfect love cast out fear. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi minggu lalu saya sudah sampaikan juga bahwa ketakutan kita tidak bisa dipengking. Mau saudara datang ke pastor siapa, prophet siapa, apostle siapa, dan minta dipengking rasa takut itu. Itu gak bisa. Tapi kita lihat dari firman Tuhan. Perfect love cast out fear. And then puji Tuhan bukan our perfect love to God cast out fear. Wah kalau gitu parah, kita gak mungkin capai. Tapi His perfect love yang cast out fear. Jadi bagian kita adalah apa? Terima dan percaya bahwa kita sudah dikasihi. Nama gereja kita adalah God's Beloved Church. Jadi kita sudah diterima di dalam Beloved because we have received Christ. Kita telah menerima Kristus. So we are in the Beloved. Saudara saya sudah ada di dalam Beloved. Tidak perlu lagi ikutin kelas ABCD untuk masuk ke dalam Beloved itu. Kita sudah ada di dalam Beloved. Masalah kita adalah kita sering lupa. Nah disinilah kita setiap minggu, kita mau mengingatkan saudara dan kita sendiri. We are forever and ever His Beloved. Amen. Oke kita sama-sama lihat dari firman Tuhan. Lukas 15 ayat 11-12. Jadi ini adalah perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Lukas 15 ayat 11-12. Yesus berkata lagi ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ini dia ikut program pemerintah nih. Dua anak cukup. Kata yang bungsu kepada ayahnya. Bapak berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi haku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekain itu di antara mereka. Jadi kalau di culture-nya hari ini. Ada anak yang datang ke orang tuanya bilang. Beh, mana tanah bagian gua? Itu kira-kira orang tuanya marah atau. Wow, puji Tuhan ya kamu minta sekarang. Wow, besok saya transfer ya. Kira-kira seperti itu. Hari ini aja dengan culture yang begitu free ya. Hari ini aja that's not a common thing. Anak datang ke orang tuanya. Minta warisannya. Nama warisan itu ada Pastor Is disini ya. Pastor Is kan ahli di bidang insurance. Ahli waris itu berhak menerima warisan ketika orang yang masih hidup atau setelah orang yang meninggal. Setelah orang yang meninggal. Jadi ini ibaratnya si anak bungsu ini bilang. Beh, lu mati aja deh. Gua mau bagian gua. Kurang lebih kayak gitu. Sekurang ajar itu. Anak bungsu ini. Cuman yang lucu ya. Lalu ayahnya tidak membagikan. Atau membagikan? Membagikan. Kok ayahnya gak ngelarang ya? Kalau saya jadi ayah ini. Datak lemparin batu. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu diantara mereka. Nah disini berarti pay attention yang dapat itu bukan cuma anak bungsu loh. Anak sulung dia juga dapat. Udah dibagiin langsung. Lalu ayahnya membagi-bagikan. Berarti disini saya melihat hati ayahnya ini. Masih punya trust ke anak bungsu ini. Bahwa you will use it wisely. Makanya dibagiin. Gua percaya. Lu akan menggunakan ini dengan hikmat. Dengan wisdom. Dia percaya sama anaknya. Makanya dibagi-bagiin. Dia gak bilang. Enggak. Lu masih belum cukup umur. Lu belum bisa. Lu belum berhak menerima ini. Dikasih loh. Dibagi-bagiin. Jadi kita melihat bahwa Tuhan memberikan kita segala-galanya. Dan dia percaya bahwa kita akan menggunakan segala-galanya yang dia berikan itu dengan wisdom. And then many times we miss. Tapi disini kita lihat. Ketika kita miss apa yang terjadi. Ya. Next. Ayat 13. Beberapa hari kemudian. Anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu. Lalu pergi ke negeri yang jauh. Disana ia mendirikan gereja. Dia mendirikan panti jompo. Dia mendirikan panti asuhan. No. Dia bukan church planting disitu. Disana dia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Begitu terima hartanya. Udah dia suruh bokapnya. Ube lu mati aja deh. And then babenya kasih. Mungkin berapa hektar atau berapa batang emas atau apa. Ya. Itu dibagiin. And then dia jual itu semua. Dia mungkin pegang American Express yang limitnya no limit. Terus dia pergi ke negeri yang jauh. Dia udah bete. Udah males dia di rumah babenya. Lihat muka bokapnya udah males. That's why dia pergi menjauh. Dia ngeliat bokapnya itu bukan. Wow. What a good father I have. Enggak. Dia melihat papanya itu dia nek. Anak bungsu ini nek liat bapanya. Tapi ketika dia begitu tetap bapanya kasih loh. Terus dia menjual itu semua. Dia pergi ke negeri yang jauh. Bayangkan. Ini kan ceritanya dalam konteks culture Yahudi. Kayak tadi saya bilang. Zaman sekarang aja. Kalau kita menuntut. Harta warisan dari orang tua kita. Sebelum mereka meninggal. Itu aja bisa dipenggal. Kalian kemalahnya. Ya kan. Maksudnya sesuatu yang kurang ajar banget. Apalagi pada zaman itu. Jadi pada zaman itu dia melakukan sesuatu yang sangat amat kurang ajar sekali. And then dia menjual itu semua. And then dia memboroskan harta miliknya itu. Dia pergi ke negeri yang jauh. Ini adalah konteksnya cerita orang Yahudi. Jadi dia itu pergi ke negeri yang jauh itu. Ke negeri yang non Yahudi. Yang bukan culture-nya dia. Bukan budayanya dia. Enggak ada lagi community-nya dia. Enggak ada lagi family-nya dia. Dan biasanya kalau duit banyak, temennya banyak. Kalau duit lagi banyak, saudaranya banyak. Yang gak kenal tiba-tiba. Oh itu saudara gue. Kalau misalnya kadang-kadang kita cerita ada siapa achieve sesuatu gitu ya. Oh itu saudara gue. Saudara gue. Kalau dia lagi gagal. Siapa ya? Ya waktu itu pernah kenal sih. Tapi kalau ini adalah seseorang yang sukses gitu ya. Ya sukses dalam arti achieve something. Oh itu saudara gue bro. Saudara jauh gue itu. Atau itu temen gue. Temen SMA gue. Padahal waktu SMA misalnya gak pernah bergaul. Tapi karena dia hari ini misalnya menjadi pejabat. Atau menjadi menteri. Atau menjadi apa gitu ya. Oh itu temen SMA gue. Human itu seperti itu. Nah kira-kira ketika lagi kondisi dia sudah memboroskan harta miliknya. Habis-habisan. Family kan udah pasti gak ada dia. Temen dia masih ada gak? Gak ada. Dia bener-bener habis. Temen, relasi, koneksi semuanya habis. Oke. Nah ini bahasa The Passion Translation-nya. Shortly afterward. The younger son pack up all his belongings. Semuanya di packing. And then travel off to see the world. Mungkin dia denger. Wah di sana. Di sana. Kehidupannya itu gak boring kayak lu sama bokap lu. Cemen banget lu. Disuruh ke sana. Ketempat yang jauh. Jauh dari bokap lu. Ayo, yuk, yuk. Lihat, yuk, lihat. Mungkin dia lihat di sosmed kan. Wow Bahama keren banget. Wow Maldif keren banget. Misalnya. Eh gak ada salahnya ya. Ke Maldif, ke Bahama. Cuma ambil contoh aja. Maksudnya dia menjauh. Pokoknya dia males. Nek. Males sama bokapnya. Dia maunya pergi ke tempat yang jauh. Dia memboroskan semuanya. And then. He journeyed to a far of land. Gak ada family. Gak ada saudara. Gak ada temen. Duitnya habis. Temen juga habis. He soon wasted all he was given. Harta yang sebanyak itu. Dalam waktu yang cukup singkat. Memang gak ditulis sih dalam waktu berapa lama. Tapi kalau dari cerita ini kita baca. Kayaknya begitu dapet. Beberapa hari aja dia langsung jual semua. And then langsung berangkat. Kayaknya gak mungkin dia spendnya juga pelan-pelan. Pasti dengan gila-gilaan. Makanya disitu ada bahasanya. In a binge of extravagant. And reckless living. Pokoknya hancur-hancuran livingnya. Okay. And then next. Often our own reckless choices lead us down rough path. Seringkali pilihan-pilihan kita yang teroboh atau reckless itu. Yang memimpin kita pada jalanan kita yang susah. Seringkali. Karena kita lihat dari cerita anak bungsu ini. Apakah desire papanya? Supaya dia begitu. Disitulah kita lihat yang namanya free will. Tuhan memberikan kita segala-galanya yang terbaik. Tuhan memberikan kita satu hal yang dia tidak bisa touch. Yang dia tidak bisa sentuh. Karena dia gak bikin robot. Dia kasih kita namanya free will. Kebebasan. Anak bungsu ini dikasih free will. Karena bokapnya gak tiba-tiba. Wah lu kurang ajar banget lu. Langsung ditangkap. Langsung dimasukin ke penjara. Langsung di kunci. Enggak. Tetap memberikan free will. Tetap dikasih loh segala sesuatu harta yang terbaik itu. And then bokapnya pasti masih percaya dia bisa menggunakannya dengan wisely. Walaupun turns outnya enggak. Jadi disini kita lihat Tuhan memberikan kita sesuatu yang namanya free will. Dia gak bisa touch. Kita mau nyembah dia atau kita mau marah-marah sama dia. Dia balikin ke kita lagi. Kita mau percaya dia atau kita mau ngutukin dia. Dia balikin ke kita lagi. Kita mau marah-marah sama dia atau kita mau say thank you Lord. Dia balikin ke kita lagi. Jadi kita dikasih free will. Dan seringkali karena kita execute free will kita. And then kita gak berjalan sesuai dengan hikmatnya. Kita fall into rock bottom. Jalan kita sulit. And then ketika kita membuat keputusan yang salah. And then kita berjalan di jalan yang susah. And then kita bertanya sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Seringkali kayak gitu. Saya seringkali kayak gitu. Tapi kita sama-sama mau belajar. Ya. Dari cerita ini. Next. Nah Lukas 15 dan 14 sampai 16. Setelah dihabiskannya semuanya. Wow. Hartanya itu dihabiskannya semuanya. Gak ada sisa sedikit pun. Timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Jadi bayangkan. Dia itu mungkin tadinya bawa bertrek-trek hartanya. Mungkin bawa batangan emas begitu banyak. Semuanya dihabiskan. Gak ada sisa sama sekali. And then udah temen gak ada. Saudara gak ada. Family gak ada. Koneksi gak ada. Duit gak ada. Timbul bencana kelaparan. Kurang pas apa lagi. Timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Suffering. Menderita. Karena keputusan begonya dia. Dia melarat ini bukan karena Tuhan. Bukan karena Bapaknya. Bapaknya mengizinkan dia melarat. No. Atas kehendaknya dia sendiri. Bapaknya gak maksain dia kok. Pergi ke negara yang jauh. Negeri yang jauh. Enggak. Ini semuanya dia yang memilih. Dia yang melakukan. Dia sekarang menanggung. Oke. Nah. Setelah dihabiskannya semuanya itu. And then dia melarat. Lalu ia pergi. Kalau udah melarat. Dia cari solusi. Dia cari solusi. Dia pergi dan bekerja. Pada seorang majikan di negeri itu. Jadi bayangkan waktu itu. Konteksnya dia orang Yahudi. Sudah menderita. Bencana kelaparan. Melarat. And then harus kerja sama orang Yahudi. Eh. Sama orang non Yahudi. Itu buat culture Yahudi itu enggak banget. Jadi dia lagi di kondisi yang enggak banget. Kalau bahasa kita ya rock bottom. Lagi di kondisi yang dibawa banget. Ya. Terus. Ya pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Kenapa enggak jaga ayam. Jaga sapi. Jaga kerbau. Jadi jaga sheepnya. Kambing dombanya. Kalau domba kan biblical banget. Wah. Jadinya dia gembala domba-domba. Kenapa babi. Karena babi adalah binatang yang paling haram buat orang Yahudi. Jadi udah lagi. Laper. Melarat. Bencana kelaparan. Enggak ada duit. Boke. Kerja di kandang babi. Yang dari kecil itu dia tahu babi itu adalah binatang yang haram buat mereka. Mereka tidak akan main-main itu dekat kandang babi. Bukan hanya karena bau. Tapi memang culture-nya itu binatang yang haram. Dan sekarang dia harus tidur, makan, berkegiatan, beraktiviti di sekitar kandang babi. Karena kondisinya sampai serendah itu. Oke. Terus disuruh jaga kandang babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Jadi bayangkan kondisinya serendah apa. Sampai. Ini kandang babi. Dia lapar. Dia lihat ampas yang menjadi makanan babi itu. Dia lapar. Pernah gak lihat makanan babi yang dia sudah lapar? Kayaknya enggak ya. Kalau babi yang di-attack. Ahwa. Itu beda. Itu babi. Babi. Bukan makanan babi. Itu babi panggang. Tapi kita bisa ngebayangin dia dalam kondisi yang semelarat apa. Sampai secara budayanya dia sudah labrak juga. Pokoknya semuanya itu lagi hancur-hancuran. Oke. Melarat to the max. Kalau bahasa kita. To the max banget. Lagi hit the rock bottom. Udah gak bisa turun lagi. Ya. Kalau ini city walk ini. Setau saya paling rendah itu basement 3. Gak tau kalau Pak Randy kebawahnya lagi ada basement 4 secret. Basement 5 kebawah. Tapi setau saya basement 3. Jadi kalau saudara udah sampai di paling bawah basement 3. Harusnya tuh udah gak bisa turun lagi. Nah. Kurang lebih kondisi anak bungsu itu disitu. Rock bottom. Udah paling bottom. Oke. Next. Sometimes God lets you hit rock bottom so that you realize God is the rock at the bottom. Wah waktu saya baca ini, ini bukan saya yang bikin. Ini waktu saya baca di Instagram. Wow. Wah I have to put this. Jadi kadang-kadang Tuhan mengizinkan engkau menabrak rock bottom titik terendam. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan supaya apa? Supaya engkau menyadari Tuhan adalah batu disitu di tempat yang paling rendah itu. Kok Tuhan tega banget sih? Kita lihat cerita ini bukan Tuhan loh yang membuat si anak bungsu ini begini. Bukan bapaknya yang membuat dia kondisinya begitu. Keputusan begonya dia. Wrong decision-nya dia. Keputusan salahnya dia yang membuat dia berada di kondisi rock bottom itu. So sometimes Tuhan mengizinkan kita disitu. Makanya kalau kita baca firman Tuhan. Saya dari tahun lalu mulai bertobat lah kalau bahasa saya. Bahwa di dalam kekristenan Tuhan itu tidak pernah menjanjikan. Oh kamu sudah jadi orang Kristen. Dalam hidupmu tidak akan ada problem sama sekali. Tidak akan menghadapi challenge sama sekali. Itu justru satu kebohongan. Tapi janjinya Tuhan apa? Ketika kamu menghadapi problem, challenge, lembah kekelaman. I am with you. Karena Mas Nur 2-3 katakan Ketika saya berjalan di dalam lembah kekelaman. Walk through. Kita akan melalui. Kita gak bikin apartemen, gak bikin rumah. Gak stay. Bukan when I stay in the valley of the shadow. No. When I walk through the valley of the shadow of death. So kita gak perlu takut valley of the shadow of death. Gak perlu takut sama lembah kekelaman. Karena apa? Tuhan beserta kita. Kita gak sendirian kok lewatin itu. Bahayanya adalah ketika kita menghadapi lembah kekelaman. Ketika kita menghadapi rock bottom itu. Kita berpikir Tuhan udah gak sama kita. Jadi kita menyamakan penyertaan Tuhan itu. Kita nilai dari masalah atau gak ada masalah. Kalau saya lagi ada masalah berarti Tuhan tidak menyertai saya. Kalau saya sedang baik-baik aja berarti Tuhan menyertai saya. That's a wrong belief. Itulah satu kepercayaan yang salah. Tapi yang kita percaya apa? Ketika saudara saya menghadapi lembah kekelaman. Tuhan tetap menyertai saudara saya. Itu jaminannya kita. So kita gak perlu takut. Sometimes God lets you hit rock bottom. Supaya apa? Supaya kita tahu. Dia adalah rock at the bottom. When you hit your rock bottom, God is still there. No worries. Worries pasti akan ada. Tapi jangan tenggelam di dalam worry itu. That's why we encourage you guys. Every day you have to go to the word of God. Karena disitulah terangnya itu. Firman mu Tuhan pelita bagi kakiku. Jadi kalau firman mu Tuhan pelita bagi kakiku. Zaman dulu tuh mereka ikat disini. Kayak ada lilin-lilin gitu diikat disini. Jadi mereka bukan spotlight yang sekali berjalan itu langsung kelihatan 5 kilometer. Bukan. Tapi selangkah demi selangkah. Firman mu Tuhan pelita bagi kakiku. So, every day we have to go to the word of God. Have to. We get to. Karena we are believer. Amen? Oke, next. Nah ini Masmur 18 ayat 3. Ini Masmur yang ditulis oleh Daud. Bukan waktu dia lagi tidak ada masalah. Ini dia tulis ini. Waktu dia dikejar-kejar kayak anjing sama Saul. Lagi di kondisi rock bottom. Tapi kalau yang ini sama anak bungsu. Bedanya ini bukan kesalahan Daud sen. Bukan kesalahan Daud. Kalau yang anak bungsu itu kan kesalahan dia. Kalau ini bukan kesalahan Daud. Tapi kita lihat rock bottom yang kesalahan sendirika. Rock bottom yang bukan karena kesalahan sendirika. Tuhan tetap is the rock. Amen. Masmur 18 ayat 3. Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku, alaku, gunung batuku, tempat aku berlindung, prisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Ini waktu dia dikejar-kejar kayak anjing sama Saul. Diburu-buru tuh kayak anjing bener-bener. Itu di Alkitab ditulis seperti itu. Jadi bukan lagi kondisi enak-enaknya. Lagi kondisi, lagi para-paranya dia bisa declare. The Lord is my rock, my fortress, my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my shield, and the horn of my salvation, my stronghold. Saya hitung ini ada 8 artikel. Adalah 8 things yang dimention di sini. Dan kebetulan 8 itu adalah angka new beginning. So, when you hit rock bottom, let's realize. Mari kita sadari. Ketika kita hit rock bottom, pertama-tama kita sadari bahwa God is still the rock at the bottom. And then kita realize, Tuhan bukan cuma rocknya kita. Dia juga fortress. Fortress itu seperti benteng. Kalau kita nonton film Lord of the Ring. Apa lagi? Film-film yang kayak gitu. Harry Potter ada juga ya? Pokoknya yang benteng-benteng gitu. Soalnya saya bukan orang movie. Jadi mikirnya agak lama. Fortress and then my deliverer. Deliverer itu bukan gojek ya. Bukan lalamove ini. Tapi yang membebaskan kita. Penyelamat. Oke? And then my God. Udah tadi, the Lord is my rock. Ini my God. And then kekuatanku. Tuhan tidak memberikan engkau kekuatan. Tuhan lah yang menjadi kekuatan engkau. That's different. Kalau dia memberikan kekuatan, itu aja udah luar biasa banget. Tapi ini dia menjadi kekuatan. And then saudara saya, hari ini, kita gak hidup di perjanjian lama. Kita hidup di dalam perjanjian baru yang Tuhan sudah tinggal dalam saudara saya. Siaratnya cuma satu. Believe and receive. Saudara gak perlu A, B, C, D, E, F, G, sampai Z. Supaya kekuatan Tuhan tinggal dalam saudara saya. No! When you receive Christ, you already have that power inside you. Yang ditulis sama Daud ini, kita sudah punya semua. In whom I will trust. Kita percaya. My shield. Prisai. Ngomongin perlindungan. The horn of my salvation. Dan ini mengingatkan mengenai apa? Horn itu harus ada yang mati. Tanduk. Ini mengingatkan Yesus. My stronghold, kota bentengku. Jadi ada lapan things yang perlu kita ingat ketika kita hit the rock bottom. And then ini semuanya adalah bagiannya kita. And then when we hit the rock bottom, that's how kita memulai a new beginning. Ketika kita hit rock bottom, that's not the end. But that's just the beginning. Amen. So kalau saudara sedang mengalami kondisi yang amat sangat terpuruk, rendah sekali. Let's restart. Tapi with God. Kita gak pernah sendiri kok. Sama sekali gak pernah sendiri. Never. Ever. Kalau ada yang pernah mengatakan ke saudara bahwa, oh kamu kurang begini sih. Kamu kurang begitu sih. Makanya penyertaan Tuhan gak ada dalam hidup kamu. Makanya Tuhan gak tinggal dalam kamu. That's a lie. Tuhan sudah tinggal dalam saudara saya. Dan dalam Ephesus dikatakan, the spirit, the power yang membangkitkan Tuhan Yesus. Sudah ada dalam saudara saya. Bayangkan. Power yang begitu besar, yang membangkitkan Tuhan Yesus. Sudah tinggal dalam saudara saya. Kita ini, apa ya. Udah kebanyakan diboongin sama si iblis. That's why kita mau metanoia, bertobat. Amen. Next. Lanjut. Lukas 15, ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku disini mati kelaparan. Bahasa Amplified-nya, when he finally came to his senses. Dia sadar itu ketika dia gak ada masalah atau dia lagi di rock bottom. The truth, kebenarannya adalah ketika dia hit rock bottom, dia baru sadar. Bukannya saya doain kita hit rock bottom dulu, baru sadar. Justru disinilah kita bisa lihat, many times. Kita manusia, harus hit rock bottom dulu, baru kita sadar. Many, many times. Dan sebenarnya itu bukan desire-nya Tuhan. Tuhan gak mau. That's why dia maunya tuh, we walk with him everyday. Amen. So when he finally came to his senses. He said, how many of my father's hired men have more than enough food while I am dying here of hunger. Jadi ketika dia lagi titik terpuruk yang to the max itu. He finally came to his senses. Akhirnya dia menyadari. Lagi kondisinya begitu, akhirnya finally dia menyadari. Puji Tuhan akhirnya sadar loh. Daripada dia berlanjut, puji Tuhan dia sadar. Dan memang kita manusia ini lebih gampang teringat sama Tuhan ketika kita lagi susah. Dan lebih gampang melupakan Tuhan ketika kita lagi tidak ada masalah. Mungkin itu adalah pil pahit. Reaksinya langsung. Tapi I just want to tell you the truth. Dan kemudian kita lihat next. Begitu dia udah teringat sama Bapaknya. Dalam kondisi melarat itu, dia akhirnya menyadari. Dan dia mau pulang. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya. Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Bapak, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Di sini, menurut dia, dia gak mungkin diterima lagi sebagai anak. Dia yang disqualify himself. Bukan Bapak. Nanti kita lihat reaksi Bapak. Apakah Bapak memecat dia? Eh, lu bukan anak gue lagi. Kalau saya sering dengar, ada mantan istri. Ada mantan suami, gak ada mantan anak. Jadi, di sini, anaknya yang berasa dia tidak layak. Jadi, di sini dikatakan, aku tidak layak lagi. Jadi, yang men-disqualify adalah diri dia sendiri. Bukan Bapak. Bapak gak pernah kirim surat. Kirim email, DM, telegram. Eh, lu bukan anak gue lagi. Don't ever come back. Never. Jadi, di situ, kita lihat kita juga yang sering berasa disqualify. Daripada Tuhan yang disqualify kita. Karena memang Tuhan udah gak bisa disqualify kita. When we have received his love, his salvation. When we have received Jesus. Jadi, di sini kita lihat dari cerita ini, kita bisa lihat memang Bapaknya sama sekali gak punya intention buat dia melarang. Buat dia menjadi seorang lupa aja. Cuma kita yang sering. Apalagi, banyak sekali kepercayaan yang lebih menekankan what we have to do. To please God, daripada apa yang sudah Tuhan akan buat dia. Amen? Amen. Next. Lukas 15 dan 20. Maka bangkit lagi. Jadi, tadi dia udah mikir, dia mau pulang. Karena di rumahnya itu banyak makanan yang jauh berlebihi daripada makanan bagi itu. Dia mau pulang, maka bangkit lagi dan pergi kepada Bapaknya. Dan, tadi dia udah rehearse. Dia udah latihan. Jadi, dia akhirnya setelah dia latihan. Dia latihan. B, gue udah gak layak lagi. B, gue jadi tukang parkir juga gak apa-apa. B, maafin gue ya B. Pokoknya, pokoknya dia latihannya tuh kayak begitu. Karena di hatinya dia, dia tuh udah di cut off. Tapi kebenarannya gak seperti itu. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapaknya ketika ia masih jauh. Ia masih jauh tuh. Ayahnya telah melihatnya. Jadi, ayahnya itu expecting dia untuk comeback. That's why ayahnya melihat. Begitu dia ada movement mau balik, ayahnya langsung lihat. Mungkin ya itu yang di penthouse-nya yang lantai 50. Dia, eh anak gue udah balik. Dia lari. Terus langsung samperin. Karena dia yang lihat duluan. Bapaknya yang lihat duluan. Bapaknya yang lihat duluan. Mungkin, mungkin. Ini yang saya bayangin ya. Kalau misalnya saya sebagai anak bungsu itu. Aduh. Beg. Sorry, Beg. Sorry, Beg. Gue udah berdosa. Aduh, nanti gue langsung dilemparin batu gak ya? Mana nih ya? Misalnya ini ke arah rumah nih. Gue dilemparin batu gak ya? Apa gak usah ya? Apa gak usah ya? Balik gak ya? Laper banget gue. Duit habis. Si ABCD gak ada. Jadi tukang parkir juga boleh lah. Balik, ayah. Tapi, mungkin kayak gitu. Yang dibayangan saya. Tapi, Bapaknya mungkin lihat dari jauh nih anak. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Dia tergerak hatinya. Bapaknya tergerak hatinya. Oleh belas kasihan. Bukan oleh kemarahan. Kalau anak saya yang kayak gitu pulang. Udah sadar lo. Udah sadar lo. Kurang ajar lo. Kalau kita manusia. Mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu. Oh saudara gak. Mungkin saya aja. Jadi tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Memang Bapaknya itu udah miss him so much. Sama juga ketika kita berasa kita sudah cut off. Kita berasa kita udah jauh. Kita udah berasa kita hidup di dalam dosa. Kita berasa kita udah tidak layak. Bapak itu masih melihat kita dan menaruh belas kasihan terhadap kita. Amin. Dan ayahnya itu berlari. Dia gak bisa wait for another second. Begitu anaknya decide mau balik. Dia lihat dari jauh. Bapaknya yang ngejar. Ya itu. Tadi mungkin dia lagi gini. Aduh balik. Maju mundur. Maju mundur. Bapaknya yang lari. Mendapatkan dia. Dan kita tahu kalau customnya Yahudi. Mereka itu pakai juba. Bapaknya kalau mau lari itu harus dinaikin. Kelihatan bulu-bulu kakinya. Dan itu sesuatu yang tidak layak buat orang Yahudi. Tapi dia gak peduli. I don't care. I want to see my son. Dia angkat. Dia lari. Mendapatkan dia. Lalu ditabok. Enggak. Lalu merangkul. Epipipto. Bahasanya itu merangkul itu dengan. Kurang lebih kayak gitu. Dan mencium. Kata Fileo. Jadi bukan cuman. Udah balik ya. Ya ya ya. Udah lah. Bukan. Epipipto. Terus dia. Diangkat. Kurang lebih kayak gitu. Lebai banget. Bahasanya kayak gitu. Jadi bukan cuman. Bukan cuman nih. Welcome back ya. No 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 no. Bahasanya selebay itu. Bayangkan. Ketika kita berasa kita udah cut off. Kita berasa kita tidak layak. Attitudenya Tuhan terhadap kita tuh kayak gitu. Miss us so much. When we say. Ah daddy. Sorry Lord. Dia langsung. Merangkul. Mencium. Amen. Next. God's extravagant love. Is much 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 bigger. Than our filthiness. Extravagant love nya Tuhan. Itu jauh. 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 Lebih besar. Daripada kebobrokannya kita. Karena kita lihat. Cerita anak musuh ini. Kurang bobrok apa. Kurang parah apa. Iya parah banget dia. Kita juga sama aja. Tapi puji Tuhan. Konsistensinya Tuhan. Dari kita lihat cerita dari Bapak. Yang baik ini. Terhadap kita. Sama. Mau sebobrok apa. Mau stupid. Stupid decision apapun yang sudah kita ambil. Kasihnya itu gak pernah gubrak. Wah gila Fedri parah banget. Dia tetap kata fileo. Dia mencium. Dia kiss and kiss and kiss again. Epipipto. Dia merangkul kita. Kita aja yang berasa gak layak. Kira-kira kalau kita jadi. Anak bungsu itu ketika. Lihat papa kita kayak gitu. Bingung gak? Kalau saya sih bingung. Gue udah berasa gue cut off. And then dibombardir dengan ciuman. Dibombardir dengan pelukan. Gue sih bingung. Memang gak bisa dicerna dengan otak kita. Yang namanya God's extravagant love. That's why you have to receive with your heart. You cannot receive with your mind. Consulate nanti. Terima dengan hati. God's extravagant love. Next. Nah. Terus udah dicium-cium-cium-cium. Udah dipeluk. Ya kan? Dalam kondisi yang begitu bau. Kotor. Jorok. Wah pokoknya dalam kondisi hancur-hancuran itu. Dia ngomong akhirnya. Yang dia latihan tadi. B. Jadikan gue tukang parkir lu aja deh. Dia ngomong gini. Bapak. Aku telah berdosa. Mungkin dalam. Kira-kira dia berani natap mata bapaknya gak? Menurut gue gak berani. Dia pasti gini. B. Aku telah berdosa. Terhadap surga. Dan terhadap bapak. Aku tidak layak lagi. Disebutkan anak bapak. Sebenarnya kan ada bagian sambungannya. Jadikan saya salah seorang upahanmu. Jadiin gue budak lu B. Tapi itu gak sempat terucap. Ini nih yang keren nih. Bahasa The Passion Translation-nya. Then the son said. Father. I was wrong. I have sin against you. I could never deserve. To be called your son. Just let me be. Bapak yang langsung. Shhh. Son. You are home now. Stop it. Shhh. Shhh. Stop it. Terus mungkin dipeluk lagi. Dicium lagi. You are home now. I miss you. I love you. The father interrupted. Jadi waktu dia lagi berasa dia tidak layak. Dan dia mau menyatakan ketidaklayakan dia. Tuhan interupsi. Son. You are my. You are home now. Welcome home. I miss you. Welcome home. Next. Lukas 15 ya. 22 sampai 24. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya. Jadi setelah dicium, dipeluk, diintrupsi. Shhh. Jadi dia waktu dia mau minta kerjaan sama papanya itu langsung diinterup. Oke. Dan bukan cuma dengan kata-kata. Bukan cuma dengan ciuman. Bukan dengan pelukan. Lekaslah bawa kemari juba yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya. Dan sepatu pada kakinya. Jadi bayangin si anak bungsu ini sebelum pulang itu dia gak pergi mandi dulu di hotel di mana. Dalam kondisi apa adanya. Karena kan melarat bencana kelaparan. Kerja di kandang babi. Dan dia teringat dan dia langsung pulang. Dalam kondisi jorok-joroknya. Tiba-tiba babenya suruh ambil juba yang terbaik. Dia gak bilang oke kamu mandi dulu. Rendam dulu. Tujuh hari tujuh malam. Karena kamu baunya parah banget. Habis itu ini jubahnya udah disediain buat kamu. No. Dalam kondisi itu dikasih juba yang terbaik. Jadi ketika kita mau datang ke bapak kita. Kita gak bersih-bersih dulu baru kita datang. Kita datang apa adanya kita. Dan dia menerima kita apa adanya. Bukan ada apanya. Amen. Juba yang terbaik. Buat kita. Kita gak kadang dipasangin kadang dilepasin. Kadang dipasangin kadang dilepasin. Saudara dan saya. Sudah diberikan juba yang terbaik itu. The moment saudara saya. Terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu. The rope of righteousness. Jubah kebenaran itu. Sudah dipakaikan buat di dalam saudara saya. Dan gak kadang-kadang dilepas. Wah kamu pelayanan dari sebulan lima kali. Jadi tiga kali. Dilepasin jubahnya. Enggak. Sekali dipakaikan. Selama-lamanya terpakai. Amen. Karena kita lihat kondisinya lagi. Sebau, sejorok itu dipakaikan. Dan kenakanlah cincin pada jarinya. Kalau pada zaman itu cincinnya itu tuh ada capnya. Jadi ada family name misalnya. Fedri Ritson FR. Jadi dia boleh. Misalnya si Ben pake cincin saya FR. Dia mau beli mobil, mau beli rumah, beli gedung. Tinggal cap gitu. Itu bicara apa? Octoritas. Terus sepatu pada kakinya. Kalau pada zaman itu, budak itu gak pake sepatu. Dan ini adalah action dari bapak. Karena bapaknya tau. Dia pasti udah kondem habis. That's why dilimpahi dengan kasih. Karena bukan dengan hukuman yang membuat dia sadar. Karena kita tau bahwa perfect love cast out fear. And then his goodness. Kebaikan Tuhan. Dan pengampunan Tuhan yang lead us to repentance. Yang membuat kita bertobat itu bukan karena kita dihukum dan dihukum dan dihukum. Yes, kalau kita melakukan stupid mistake akan ada konsekuensinya. Tapi itu hukuman bukan dari Tuhan. Amen. Dan jubah yang terbaik itu berbicara mengenai identitas. Dia tetap righteous. Oke. Cincin itu berbicara mengenai otoritas. Sepatu itu berbicara mengenai aktivitas. So, sangat penting sekali kita menyadari identitas kita. Forever and ever. Saudara dan saya. Kita yang sudah terima Tuhan Yesus. Saudara dan saya adalah anak kesayangan Bapak. Selama-lamanya. Bukan, gak bergantung sama saudara baca firman atau enggak. Itu is another thing. Tapi kita sebagai anak dia. We want to know his heart. That's why kita go to the word of God. Dan sebabnya kita datang ke sini, kita mendengarkan firman. Bukan lagi suatu keharusan. Tapi suatu kemauan. Karena kasihnya sampai sebegitunya loh. Masa kita gak mau tahu tentang dia. Kita lebih tertarik scrolling, dumb scrolling. Artis ini, artis itu. Berita ini, paslon mana yang menang. Apa segala macam. Menurut saya itu tidak semenarik mengenai kasih Bapak ke kita. Oke. Jadi, kita sudah diberikan jubah yang terbaik. Sudah diberikan. Saudara dan saya sudah diberikan. Oke. And then, dari jubah yang terbaik itu, cincin. Jadi, identitas kita sudah jelas. Forever and ever righteous beloved child of God. Cincin, otoritas. Kita sudah diberikan otoritas. Saudara perlu memahami identitas, baru saudara punya otoritas. Amin. Kalau misalnya kita contoh, lihat. Polantas. Polantas, kalau dia nyetop mobil. Saya pernah kurang lebih 4 tahun sim saya mati waktu di Jakarta. Jadi, setiap kali kalau lihat polantas itu, saya jiper. Takut. Karena takut di stop. Ya, simnya mati. Panjang urusannya. Tapi, apakah saya takut karena orangnya? Bukan. Karena otoritas dia. Dia adalah seorang polisi lalu lintas yang berhak. Nangkap saya. Jadi, identitas dia jelas. Seorang polantas. Dia punya otoritas. Sama juga kita. Kita sudah dijadikan anak kesayangan Bapak. Anak Raja. Kita punya otoritas. Dan cara kita mempraktekan atau menggunakan adalah by speaking. So, life and death are in the tongue. Hidup dan mati dikuasai lidah. Let's speak. Dengan otoritas. Kita menyadari. Kita bukan budak lagi. Kita adalah anak kesayangan Bapak. Dan kita mengeksekut otoritas kita. Next. Ayat 23. Dan ambillah anak lembu tambun itu. Sembelilah dia. Dan marilah kita makan dan bersuka cita. Jadi, kalau sesuai dengan hukum Taurat. Harusnya anak bungsu ini dilemparin batu sampai mati. Ulangan 21. Karena dia sudah sangat kurang ajar sekali. Jadi, harusnya itu dia dilemparin batu sampai mati. Harusnya. Tapi, Bapaknya kan interrupt. Waktu dia baru jalan balik. Sebelum dia sampai ke gerbang kota itu. Dia, Bapaknya tuh udah langsung peluk, cium, kasih jubah. Kita otoritasnya masih sebagai anak Bapak. Karena dia tahu anaknya ini pasti udah berasa ke cut off. Tapi Tuhan, Bapak kita mau kasih tahu kita. Kita tetap anak kesayangan dia. Amin. Bukan bergantung stupid mistake yang kita buat. Bukan bergantung kebaikan yang kita buat. Dan, ada satu hal lagi yang sangat penting. Kondisi kita tidak sama dengan identitas kita. Jangan menilai identitas kita berdasarkan kondisi kita. Kondisi saudara saya bisa berubah-berubah. Kadang kita lagi ngalamin blessed season. Kita lagi menghadapi abundance. Itu bukan berarti Tuhan lagi memberkati kita. And then, koneksi kita lagi kencang sama Tuhan. And then, ketika kita lagi hit rock bottom. Itu berarti kita ditinggalkan Tuhan. No. Bukan seperti itu. Tapi selama-lamanya, saudara mau di up, mau di down. Tuhan selalu ada bersama saudara. Amin. Dan, ambillah anak lembutambun itu. Sembelilah dia. Dan, marilah kita makan dan bersuka cita. Party. Anaknya pulang. Tuhan party. Bapak melakukan party. Throw a party. Dan, ayat berikutnya. Sebab anakku ini telah mati. Dan, menjadi hidup kembali. Bapaknya melihat anaknya ketika lost. Ketika menjauh dari dia. Bapaknya melihat anak itu seolah-olah sudah mati. Bukan bapaknya yang matiin dia loh. Tapi, atas pilihan dia sendiri. Tapi, ketika dia balik. Dia menjadi hidup kembali. Ia telah hilang. Dan, dia dapat kembali. Maka, mulailah mereka bersuka ria. Ayat 23 bersuka cita. Ayat 24 bersuka ria. Jadi, anak bungsu ini ketika dia balik. Papanya cium. Papanya peluk. Papanya kasih jubah. Kasih cincin. Kasih sepatu. Bagian anak bungsu ini apa? Party, bro. Bagian anak bungsu ini adalah party. Bersuka cita dan bersuka ria. Enjoy the party. Karena bapak itu welcoming me. Mungkin dia masih segan. Tapi, ketika musiknya mulai. Jadi, bagian dia adalah party. Bagian dia adalah party. Bagian dia adalah party. Nggak ditulis lagi. Anak bungsu ini disuruh ngapain? Disuruh ngapain? No. Ketika bapaknya mehujani dengan begitu kebaikan demi kebaikan. Bagian dia adalah thank you, Lord. Karena disitu juga nggak ditulis. Bahwa akhirnya anak ini mendapatkan sebuah posisi di rumah itu sebagai upah. Atau apa? No. Dia tetap sebagai anak. Otoritas dibalikin. Identitas dibalikin. Aktivitas dibalikin. Jadi, kita lihat bahwa dari cerita ini kita bisa melihat hati seorang bapak. Dan mungkin ketika saya sebut bapak, saudara di sini atau yang nonton di Youtube punya pengalaman buruk yang namanya bapak. Mungkin ketika saya mention bapak, yang kamu ingat abuse. Mungkin ketika saya mention bapak, yang kamu ingat adalah trauma. Mungkin ketika saya mention bapak, yang kamu ingat adalah apa? Diperlakukan dengan tidak benar, dengan tidak layak. But I want to tell you, itu bukan bapak di surga. Yang I present today adalah picture dari bapak kita di surga. Yang I present today dari Lukas 15, inilah bapak kita. Dan kalau misalnya saudara punya image yang jelek mengenai bapak, I want to tell you. The moment saudara dan saya terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, saudara sudah punya identitas baru. Yaitu apa? Anak kesayangan bapak. Dan bapak yang inilah yang menjadi figur bapak yang sebenarnya. Tapi pikiran saudara akan berusaha menghantui. Bapak saya dulu begini, bapak saya dulu begitu, si A dulu begini, si A dulu begitu. But I want to tell you, that's why kita harus go to the word of God. Kita perlu diingatkan bahwa inilah bapak kita. Inilah bapak saudara dan saya. Amin. Bapak yang kualitasnya seperti apa? Yang ketika anaknya hancur-hancuran, dia tetap menerima dia. Tapi apakah dia mengalami rock bottom itu adalah kehendak dari bapak? No. Bapak gak pernah sedetik pun mengharapkan, apalagi mendoakan anak bungsu mengalami itu. Never. Tidak pernah. Tapi konsekuensi dia sendiri yang membawa dia ke situ. Tapi apakah dengan perbuatan dia, bapak gak terima dia lagi? Enggak. Puji Tuhan, enggak. Jadi mau sejauh apapun saudara berasa, sudah menjauh dari Tuhan. Tuhan tetap bilang, welcome home. Tuhan tetap bilang, my son, I miss you, I love you. Hah? Masa sih pastor? Yes. That's our father. Amin. Next. The giving of his beloved son is the language of God's extravagant love. Kan kita sering denger ya, bahasa kasih. Ada yang giving, ada touch, ada affirmation, dan lain-lain. Nah ini salah satu bahasa kasih, extravagant love-nya Tuhan, language-nya salah satu adalah the giving. Dia memberikan. Yohanes 3, 16. Next. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Wow. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan mau saudaraan saya beroleh hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu bukan hidup selama-lamanya. Karena di neraka juga hidup selama-lamanya. For your information. Tapi adalah hubungan yang sangat amat dekat bersama dengan Bapak kita. Dengan pencipta kita. Jadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia mengasihi dunia ini. That's why dia mati. That's why Tuhan Yesus mati buat saudara dan saya. Tapi tidak otomatis saudara dan saya begitu lahir di dunia ini menjadi anak Allah. No. Saudara perlu melakukan satu hal. Yaitu percaya sama Tuhan Yesus. Karena identitas kita sebagai anak itu didapatkan dari ketika kita terima Tuhan Yesus. Menjadi juru selamat kita. Jadi status identitas kita adalah suatu pemberian. Oke. Kita diberikan identitas sebagai anak kesayangan Bapak. So I want to tell you one good news. Status saudara bukan hasil pencapaian saudara. So saudara tidak akan bisa kehilangan itu. Kalau saudara mengerjakan itu dan mendapatkan itu. Maka saudara sendiri yang harus mempertahankan itu. Tapi kabar baiknya identitas saudara dan saya sebagai anak adalah suatu pemberian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Untung ayatnya bukan karena begitu besar kasih dunia ini akan Allah. Untung bunyinya bukan kayak gitu. Untung bunyinya adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kalau Tuhan mendemen. Saya sering ngomong gini. Kalau Tuhan menuntut kasih kita harus sempurna ke dia. Maka dia bukan lagi seorang Tuhan yang sempurna. Kalau Tuhan menuntut kasih kita harus sempurna ke dia. Maka dia bukan lagi seorang Tuhan yang sempurna. Amen. Jadi karena begitu besar. For God so loved the world. That he gave. Karena dia mengasih dunia ini maka dia memberikan. Nah dunia ini punya hak. Execute free willnya. Mau terima kasihnya Tuhan atau mau tolak. Saya kalau boleh suggest terima. Ya. Supaya apa? Tuhan gak mau orang binasa. Tuhan gak punya satu detik pemikiran pun mau send people to hell. Hell itu buat si iblis. Bukan buat manusia. Amin. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan maunya hidup yang kekal. Kita beroleh hidup yang kekal. Next. Roma 8 ayat 32. Ia, ini berbicara mengenai Bapak, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya. Menyerahkan Yesus buat saudara saya, bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Kalau kita baca ayat ini seringkali poin utamanya adalah bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu. Mobil, rumah, tanah, pasangan hidup, kesehatan. Tapi saya mau highlight satu poin yaitu bersama-sama dengan dia di dalam Kristus. Jadi Bapak itu udah ngasih yang terbaik buat saudara saya. Dan yang terbaik itu bukan mobil, kesehatan, kemakmuran. Itu bukan yang terbaik. Yang terbaik itu adalah Yesus. Dan dia udah kasih buat saudara saya. Itu adalah the best of the best of the best of the best gift buat saudara saya. Sehingga hari ini kita bisa dibilang apa? You are my beloved son in whom I am well pleased. Jadi ketika Tuhan mendapatkan statement itu. You are my beloved son in whom I am well pleased. Dan kita ada di dalam Kristus. Kita juga mendapatkan pernyataan yang sama. So setiap pagi kita bangun, I want to encourage kita. Bangun dengan kesadaran, Tuhan ngomong gini. Feth, you are my beloved son in whom I am well pleased. Dan itu kebenaran. Itu bukan kita mengada-ngada. Itu adalah kebenaran. Karena balik lagi. Keselamatan saudara, kebenaran itu adalah suatu pemberian. Aamiin. 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 Bindu- sensitik. Selamat menikmati. Terima kasih.